Terima kasih telah menonton Selain pemahaman radikal, para guru pun harus mampu memberikan pemahaman penggunaan media sosial secara positif, terutama di usia remaja, para pelajar kerap menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi. Terima kasih telah menonton Sehingga kita butuh bantuan juga berupa wawasan, guru-guru diberi wawasan tentang fitur-fitur radikalisme, karena kita tahu bahayanya. Dengan peran guru sebagai pilar penangkal paham radikalisme di kalangan pelajar, diharapkan para pelajar di tanah air tidak mudah disusupi oleh paham radikal yang menyebar, terutama penyebaran paham radikal melalui media sosial. Yuana Kurniawan, Bandung TV